Aksi sadis seorang anak di Jambi tega menghabisi kedua orang tuanya dengan parang. Pelaku bernama Doni Otavianus, 25 tahun, menghabisi nyawa ibu kandung dengan ayahnya karena mereka adalah Jelma Andajal. Hal ini disampaikan pelaku saat memberikan keterangan kepada pihak polisian. Diketahui aksi sadis ini tepatnya terjadi di Kelurahan Teluk Nilau, Kecamatan Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi pada Rabu 4 Januari dini hari. Kepolores Tanjung Jabung Barat, AKBP Muharman Arta mengatakan pelaku mengaku membunuh orang tuanya setelah mendapatkan bisikan goib. Ada pun korban pasangan suami istri yang dibunuh anaknya sendiri berinisial KA, 54 tahun dan RO, 54 tahun. Muharman Arta menjelaskan jika tersangka membunuh orang tuanya secara bergiliran. Pertama kali yang dibunuh adalah ayahnya, kemudian dilanjutkan membunuh sang ibu. Usai melakukan naksi pembunuhan, pelaku langsung mandi ke sungai serta membuang parang yang digunakan untuk membacok orang tuanya. Sementara informasi yang diterima kepolisian, pelaku mengalami gangguan jiwa. Muharman mengatakan pihaknya juga akan terus mendalami motif pembunuhan ini. Selain itu, pihaknya juga akan melakukan tes kejiwaan terhadap tersangka. Sampai sejauh ini pihak kepolisian akan tetap melakukan penahanan terhadap tersangka. Apabila tidak ditahan, berpotensi akan jatuh korban lain dan meresahkan masyarakat setempat. Sebelumnya tersangka ditangkap di rumahnya 6 jam setelah penemuan mayat orang tuanya. Kepulsa pengabuan AKP Edi Purnawan mengatakan, Ayah pelaku yang bernama Syahrul meninggal dunia dalam keadaan terlentang di depan rumah. Korban mengalami luka serius di bagian kepala diduga akibat sabetan parang. Sementara sang ibu Rosmah ditemukan meninggal di ruang dapur dengan luka robek di bagian pinggang. Edi mengatakan pelaku diduga mengalami gangguan jiwa. Kapolres Tanjab Barat Muharman Arta mengatakan pihaknya menemukan kartu kuning di rumah tersangka pembunuh orang tua. Selain itu, polisi juga mengungkap pelaku sering marah-marah apabila obatnya dari rumah sakit jiwa habis. Kartu kuning dan obat-obatan tersebut ditemukan setelah melakukan olah TKP. Diketahui kartu tersebut merupakan tanda bahwa pelaku mendapatkan pengobatan di RSJ Jambi. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku mengonsumsi bahan memabukan seperti lem dan obat baktuk dengan cara dihirup. Berhasil menangkap pelakunya. Ini memang cukup merusahkan situasi karena korbannya adalah kedua orang tua kandung. Sedangkan pelakunya adalah anak kandungnya sendiri. Untuk tempat kejadian di tempatnya Lorong Jambu, Kelurahan Teluk Nilau, Kecamatan Pengabuan. Untuk korban, Bapak KA, ayah kandungnya pelaku, 50 tahun, dan Ibu Rosmah, 50 tahun. Untuk tersangka atas nama DO, usia 33 tahun. Dan sehari-hari memang untuk tersangka ini tinggal satu atap, satu rumah. Bersama kedua orang tua yang menjadi korban. Untuk sementara pengakuan tersangka motifnya mendapat seperti bisikan gaib. Yang menyampaikan bahwa orang tuanya adalah dajal, pendosa, dan harus dibunuh. Atas dasar itu tersangka melakukan perbuatannya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton! Terima kasih sudah nonton!